Intro Tim Opsenal Satres Narkoba yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tolitoli AKBPM Iqbal dengan didampingi Kasatres Narkoba AKP Dade Abdullah melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki dan 1 wanita yang diduga tanpa izin atau tanpa hak mengedarkan menyimpan, menggunakan, memiliki, dan menguasai suatu benda butiran atau serbuk bening transparan yang disimpan dalam pembungkus rokok klesmil dan pembungkus rokok magnum yang diduga kuat narkotika jenis sabu sebanyak 28 paket berat bruto 8,31 gram ketiga orang tersebut yakni berinisial S, A, dan J, A yang ditangkap di wilayah Panasakan, Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah hasil interogasi yang didapat polisi tersangka S mengatakan bahwa barang tersebut milik wanita inisial A dari hasil penggeledahan rumah tersangka A, ditemukan 1 buah alat hisab bong lengkap dengan pirek dan hasil pengembangan dari tersangka A, bahwa barang tersebut milik J A yang dititipkan kepada A untuk dijualkan Selanjutnya, jajaran Polres Tolitoli melakukan penangkapan dan penggeledahan di kediaman JA di wilayah Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Tolitoli dengan mengamankan barang bukti berupa kartu keluarga pipet uang tunai senilai 8 juta rupiah HP Samsung warna putih dompet warna coklat dengan isi uang tunai 200 ribu rupiah pembungkus plastik obat sebanyak 11 aset 10 masis gas alat hisab bong lengkap dengan pirek 3 buah sumbu 2 buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih 1 buah kompor yang digunakan untuk membakar sabu 1 gunting warna hitam lakban kecil warna putih dan pembungkus plastik obat berukuran besar 1 lembar Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang narkotika yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin menyimpan membawa, menjual, atau mengendetkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram diancam hukuman penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup sedangkan pasal 114 ayat 1 jika berat narkotika tersebut tidak lebih dari 5 gram maka diancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara dari toli-toli Sulawesi Tengah tim meliputan Tribrata TV Salam Tribrata 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 Salam Tribrata